Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali bersama saya di Gopon Doro Channel Hari ini saya akan melepati janji saya di video yang baru Saya berjanji akan memberikan cara untuk pencegahan penyakit MD atau DTLO Sebenarnya tidak ada yang khusus dan obatnya juga gampang Didapatkan di sekitar kita Bahkan di sekitar kita ya Di kamar mandi mungkin ada di dapur Sebenarnya penyakit MD ini sejenis virus ya Dia tidak akan kalau sudah kena itu tidak akan sembuh Kalau burung itu tidak punya daya tahan tubuh yang kuat Untuk menciptakan daya tahan tubuh yang kuat Itu kita rawatannya harus bagus ya Seperti kanan yang bersih Kemudian kita rutin untuk menjemur Memandikan menjemur dan melatih Itu termasuk cara untuk mempertinggi daya tahan tubuh burung ya Kemudian kita beri vitamin Nah khususnya itu kalau bisa vitamin Multi vitaplex ya Kalau dulu saya menggunakan itu Atau kalau tidak ya vitamin C Sama vitamin A Sama minyak ikan itu ya Nah terutama di saat penyakit itu menyerang Sebelum menyerang maksudnya ya Itu bisa ditandai dengan mungkin di tetangga kita Ada ayam yang mati tiba-tiba Atau ada tebek Atau hewan ungas lain yang mati tiba-tiba ya Itu biasanya saat-saat penyakit tetelu itu menyerang Karena begitu ND atau tetelu ini menyerang Kalau daya tahan tubuh burung itu kuat Dia biasanya jadi tetelu Atau bisa juga sembuh Cuma sedikit sekali biasanya Kalau juga menyerang itu sedikit sekali yang lolos ya Biasanya mati Atau kalau tidak ya tetelu gitu ya Nah saya akan membagikan caranya Dan juga apa-apa yang kita perlukan Cuma tiga benda saja ya Yang kita butuhkan Pertama alat semuat ya Kemudian Gayung Nah ini untuk mencampur nanti ya Kemudian yang ketiga ini yang penting By clean teman-teman Nah ini karena pakai kamera depan Tulisannya kebalik ya Nah tapi Bukan cuma by clean ya Semua pemutih pakaian Semua pemutih pakaian itu bisa digunakan Yang penting kandungan bahan aktifnya ya Ini kandungan bahan aktifnya Tunggu saya lihat pakai kacang Kandungan aktifnya adalah 5,25% NaClO Ini kalau tidak salah Natrium Hipoklorid kalau tidak salah ini ya Nah ini Abah natif ini yang akan mematikan virus ya Virus itu tidak bisa dibunuh dengan obat-obatan ya Maksudnya misalnya Kayak tetaklor atau apa itu Tidak bisa itu Tercuma itu Kalau sudah terkena ini Kita cuma bisa Mengobatinnya pakai vitamin ya Untuk mempertinggi daya tahan tubuh Dan dipisahkan Jangan sampai nanti cepat menular ya Walaupun disitu sudah ada virusnya Kalau jumlah virus tidak terlalu banyak Kan dia Masih bisa bertahan mungkin ya Nah ini caranya Ini yang paling penting dan sangat penting Yaitu campurannya teman-teman Ini ada air Wah ada semutnya ini Campuran ini jangan sampai Berlebihan atau kurang ya teman-teman Karena ini rekomendasi Dari dokter Cahyono Yang berburu Pirologi Dari Yogyakarta Dia alinya Dia pernah Mencobakan kepada Bebek dan apa ya Saya lupa Tapi yang jelas unggas ya Bebek dan ayam kalau tidak salah Nah ini sudah saya Saya coba ya Saya coba Dulu waktu Biasanya bulan-bulan September atau Oktober ya Kalau di tempat saya itu Pernah Burung saya itu 60 pasang Habis tersisa 2 pasang Itu pun yang satu til Yang tiga itu lolos Alhamdulillah Tapi justru yang Burung-burung kesukaan saya Yang kak Nah ini Perbandingannya adalah Sekali lagi ya Jangan berlebihan Atau jangan kurang Harus tepat Karena menurut Pak Cahyono Itu Perbandingan ini yang paling Efektif ya Kalau dia berlebihan Selain Boros Bakir Juga mungkin nanti Virusnya Kalau dia tidak mati Mungkin akan kebal Kalau kurang pun Akhirnya muspro ya Cuma buang-buang air Sama buang-buang baik Ini tolong dicatat ya Bahan aktifnya ini Jangan sampai Keliru ya NACLO Natrium Hipoklorid Jadi walaupun misalnya Anda memakai yang lain Merk lain Itu Lihat aja Bahan aktifnya Nah ini campurannya Ini 1 Berbanding 9 Ya teman-teman Jadi misalnya 1 Apa 1 tutup ini Ini kita campur Dengan 9 Tutup air bersih ya Bisa air pump Atau air sumur Air pump Tidak apa-apa Karena dia mengandung Klorin atau apa ya Mungkin bisa membantu Tapi Yang jelas Perbandingan airnya Jangan berlebihan Atau jangan kurang ya Ini 1 Tutup ya Kalau ingin banyak Ya dikalikan saja Ya teman-teman Ini akan saya Buang dulu Ini ada airnya Ini kebetulan Saya buat Memprot ya Karena punya saya Udah lama sekali Tidak saya Semprot Sudah hampir 4 tahun Alhamdulillah Tidak ini ya 1 2 3 3 4 5 5 6 7 8 9 Cukup Ini untuk contoh saja Ya teman-teman Kalau anda ingin Bikin Apa Bikin yang banyak Ya tinggal Mengalikan Misalnya Mau bikin Berapa liter Misalnya Misalnya Satu 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 Ini Satu Botol Ini Nanti Tambah air 9 Botol Supaya Irit Maksudnya Dengan jumlah Konsentrasi Ini Yang Irit Sebaiknya Kandang itu Dibersihkan Dari kotoran Burung Dulu Kemudian Usahakan Dijemur Sebentar Sekitar Satu Jam Atau Dua Jam Bukan Apa-apa Kemudian Nanti Disemprot Ya Teman-teman Dan Kalau ada Burungnya Misalnya Ada burung Yang mengeram Kita Bersihkan Di luarnya Kemudian Disemprotkan Ya Hewan Tidak Akan Mati Dengan Konsentrasi 1 Banding 9 Semprotkan Secara Merata Dengan Pengumbunan Ini Dengan Supaya Ancaranya Mengumbun Air Karena Ini Kurang Banyak Air Sudah Rosak Sudah Rosak Kalau Tidak Banyak Tidak Keluar Sibu Ini Yang Sibu Baik Sedikit Itu Merata Ya Teman-teman Dari Luar Kandang Dinding Dinding Kandang Kemudian Di Tempat Burung Itu Biasa Tidur Ngangkering Itu Semprot Secara Merata Hal Ini Diulangi Nanti Pertama Biasanya Saya Hari Senin Saya Semprot Nanti Hari Kamis Saya Semprot Lagi Nanti Hari Senin Lagi Hari Kamis Lagi Begitu Ya Di Tiga Hari Sekali Lah Itu Dalam Bulan Pertama Kemudian Kalau Sudah Bulan Kedua Saya Panjangkan Lagi Waktunya Lima Hari Sekali Kemudian Bulan Ketiga Satu Minggu Sekali Bulan Keempat Saya Sudah Tidak Semprot Itu Sangat Membantu Sekali Kedepannya Ya Karena Burung Burung Kesayangan Kita Itu Kita Sudah Apa Milih Yang Terbaik Dari Pasar Kemudian Akhirnya Terkena Aradan Atau Telo Kita Cukup Menyesal Juga Ya Dulu Banyak Sekali Burung Saya Yang Mati Hasil Percobaan Percobaan Saya Beli Pegangan Yang Begini Warna Begini Cucuan Begini Rambunan Begini Saya Coba Semua Mana Yang Saya Paling Suka Yang Bagus Kencang Kalau Dulu Saya Tidak Terlalu Suka Yang Bawanya Sampai Ngebrok Ngebrok Saya Pernah Punya Sampai Apa Robek Dadanya Sampai Tapi Karena Dengan Jaman Yang Sekarang Harus Punya Yang Begitu Saya Juga Ada Kebetulan Ada Satu Pasang Yang Untuk Bawa Yang Lainya Biasanya Saya Suka Yang Tinggi Tinggi Terus Bawanya Rapi Karena Kalau Yang Ngebok Ngebok Itu Kalau Dia Nitik Kurang Berani Turunnya Walaupun Dia Kalau Misalnya Udah Di Warai Sama Koncolnya Begitu Wah Dia Juga Belek Begitu Tapi Untuk Ini Dia Mutar Dulu Teman Yang Nyetil Dia Mutar Dulu Kalau Ini Yang Nyetil Ini Agak Kenceng Dikit Aja Udah Jauh Ya Oke Oh Ya Teman Teman Kalau Beli Burung Di Pasar Kita Nggak Usah Ragu Ragu Untuk Mengapa Apa Namanya Mengisolasi Dulu Barang Satu Minggu Gitu Ya Karena Kalau Pada Waktu Ada Wabah Itu Menyerang Kita Nggak Tahu Apakah Dia Virus Atau Nggak Nanti Kita Sendiri Yang Rubin Selain Itu Dengan Isolasi Itu Kita Akan Mempercepat Dia Jodoh Dan Giring Nanti Saya Ulas Di Video Selanjutnya Cara Menjodohkan Dan Mengiringkan Burung Tanpa Obat Ya Saya Nggak Suka Pake Obat Obatan Paling Saya Sukanya Pake Kencur Kencur Sama Yang Kuning Kunir Ya Cuma Ada Yang Pak Kau Bakir Pakai Jari Saya Nggak Suka Karena Pada Dasarnya Kan Dia Herbipura Ya Masa Kita Kasih Makan Daging Oke Intinya Gitu Ya Teman Teman Kita Rutin Dulu Di Awal Awal Terutama Kalau Kita Lihat Burung Kita Ada Yang Sakit Begitu Mungkin Virus Virus Lain Juga Ada Langsung Aja Kita Ambil Tindakan Begitu Ya Teman Teman Dengan Baiklin Air Dan Semprotan Disemprotkan Oke Terima kasih Semoga Ini Bermanfaat Kalau Ada Yang Kurang Jelas Silahkan Anda Komen Mungkin Ada Kata Kata Saya Yang Kurang Merinci Silahkan Komen Dan Tanyakan Insya Allah Saya Bantu Karena Saya Sudah Mengalaminya Dan Insya Allah Berhasil Ya Teman Teman Akhir Salam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima